Ini adalah simpul mati Terus diputar lagi Nah ini simpul mati Biasanya digunakan untuk menyambung dua tali yang ukurannya mirip Kalau misalnya kurang panjang bisa disambung Atau buat kalau misalnya sudah selesai Karyanya bisa diakhiri dengan simpul mati Ada simpul tiang atau simpul tambang namanya Oke simpul mati semua mengerti? Oke ya Simpul tiang ini gampang Perhatikan semuanya Ini simpul tiang Tinggal dibagi dua gini Terus yang dua Dimasukkan ke lubang ini Udah jadi Oke Diulang ini simpul apa? Simpul tiang Yang sangat simpul Sekali lagi perhatikan Coba semuanya acungkan Talinya perhatikan Ya bagi dua Nah Yang dua ini Dimasukkan ke lubang Ini simpul tiang Biasanya digunakan untuk Ini Ngangkat barang Bisa diperhatikan langsung Di Tongkatnya Masing-masing Terlalu panjang? Ya gunting secukupnya Jangan terlalu panjang Ya Coba Ini kalau mau digunting Ya semeter saja Masing aja Masing aja Masing aja Masing aja Masing aja Masing aja Ya semeter Pertama simpul Mati Kedua Sintu Tiang Kemada Nah Jangan Oh iya Penguatan Gua Regu Prabu Apa? Apa? Pertama S bang twin Wajah bisa pakai simpul ini terus selanjutnya ada simpul pangkal simpul pangkal beratikan atau simpul jangkar pertama kita bikin silang silang ikuti silang ujungnya dimasukin ke bawahnya silang ya sekali lagi karyo diulangi simpul pangkal dibikin silang putra lihat bikin silang habis nah enggak maka 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 langkahnya sudah manfaatnya buat apa bisa digunakan untuk membuat jangkar ya karena besok ada praktek penilaian pembuatan jangkar maka hari ini diberikan ilmunya jadi besok hari ketika dikasih udah bisa coba sekarang menandu orang yang sakit satu bikin silang bikin silang kemudian disilang lagi kemudian yang paling bawahnya penghujungnya dimasukkan ke bagian paling bawah tali dari tali dari silangnya kebulatannya kita cek satu-satu udah banyak kita nggak dilawakkan ada si terdangari masih tak dipilih hai 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 Terima kasih telah menonton! Nah, kalau sudah bisa satu, tolong sekarang bungkatnya jadi dua. Bukin untuk jangkarnya, coba. Jangan dipotoh. Sekarang gunakan tari yang cukup panjang dulu. Itu, satu lagi. Di belakangnya ada medan. Gita. Ya, aku jagain. Ya, aku jagain. Ini apa? Ini apa dari tari? Ini apa sih? caranya setongkatnya dilepakan di atas tanah luar mudah dilepakan di atas tanah suaranya gede jadi harus bisa gunakan simpel pangka dan simpel mati dibagi dua dimasukin lubang dibuat putar biar ke belakang ya iya bawahnya panas dibagi dua terjengah dibagi dua ayo 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 Terima kasih. 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 bantu masing-masing ragu kamu ragu kalian ya satu makan semuanya makan jangan membiarkan teman kamu tidak makan ya kalau sakit sedikit malah obatin aja sendiri ya jangan sedikit-sedikit manggil ke-3 kak ya nah sakit acubit mateteng manggil petiga kak ya kecilnya kalau sakitnya parah baru apa ini cengir kesalahan kesalahan masuk konekan ngiru beres gitu ya baik-baikin sekalian sebelum kita bubar mari kita berdoa terlebih dahulu berawal subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan semuanya mendapatkan rindu dari Allah subhanahu wa ta'ala kalian sehat orangtua kalian sehat para panitia ibu pak guru sehat semuanya sehat sampai kalian pulang ke rumah sehat walafiat tidak kekurangan sedikit mereka cepat sebelum kita bubar kita ketanda masing-masing kedua boleh hai 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 in Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 Terima kasih.